Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa mancabiahum bi ihsan ila yawmi al-qiyamah Ikhwan-ikhwan dan ikhwati anak-anak muda yang semoga Allah rahmati yang semoga nanti kemenangan umat itu ada pada bundak-bundak kalian dan hidup kalian insyaallah kita tentunya bersyukur betul kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita karena sesungguhnya Allah itu sempurna di dalam namanya dan Allah sempurna di dalam sifatnya Allah sempurna pula di dalam datnya dan Allah sempurna di dalam ketetapannya tidak ada orang yang paling beruntung kecuali orang yang beriman karena dia telah bersandar kepada Allah dalam segala urusan kehidupan kalau Antum ingin tahu siapa orang yang paling tersenyum walaupun ujianya itu banyak itu mereka yang bersandar kepada Allah dalam setiap titian kehidupan orang yang telah mencukupkan hidupnya dengan Allah maka dia tidak akan pernah kecewa dan Allah tidak pernah mengecewakan orang yang telah mencukupkan dirinya kepada Allah dan inilah yang menjadikan kita selalu berusaha dalam setiap ibadah dalam setiap ilmu yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bersandar kepada Allah dalam seluruh perkataan dan perbuatan kita sampai pula kita bertemu pada kesempatan sore kali ini maka pertemuan indah ini disertai dengan air hujan yang turun bukan karena kehebatan saya dan Antum sampai kita berkumpul pada tempat ini tapi terselenggaranya pertemuan indah kita pada sore hari ini disertai dengan air hujan yang Allah turunkan dan ini adalah rezeki yang datang dari sisi Allah yang menjadikan kita kumpul adalah Allah karena sesungguhnya kita bukanlah orang yang hebat tapi kita makhluk yang penuh aib dan penuh kekurangan Allah yang hebat menolong setiap orang yang beriman ketika bersandar kepadanya kepada Allah kita mengucapkan syukur kita dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata amin insya Allah dan ini Alhamdulillah merupakan pertemuan yang kedua saya datang di teras dakwah saya masih ingat dalam memori yang saya ingat ketika sore hari saya datang ke teras dakwah sekitar satu tahun lebih satu tahun setengah yang lalu 2016 saya datang ke sini bersama istri sebuah tempat yang sederhana tapi tempat ini memberikan kesan yang begitu mendalam bagi saya makanya ketika pada waktu acara yang kemarin Muslim United saya tidak bisa datang ke teras dakwah saya diingatkan oleh seorang ikhwan bahwasannya saya punya janji ke teras dakwah dan akhirnya pada kesempatan ini saya datang kembali ke Jogja dan bertemu dengan antum semuanya memori yang baik tentang teras dakwah masih tersimpan pada sisi relung hati saya dan kemudian hari ini saya bertemu kembali saya masih ingat ketika saya datang ke sini satu setengah tahun yang lalu anak saya yang kelima basam belum lahir setelah pulang dari sini istri saya mengandung jangan-jangan habis dari sini pula yang kedua istri saya mengandung lagi anak yang kenal kok antum yang paling keras dan kemudian Alhamdulillah moga-moga Allah memberikan kebaikan hujan yang begitu teras tidak menyurutkan semangat antum hari ini saya belajar dari orang-orang sholih yang mereka mungkin terbatas hafalan ayatnya dan hafalan Qur'annya tapi antum terbatas hafalan Qur'annya tetapi antum pengamalannya luar biasa hari ini saya belajar dari antum karena kalau saya menjadi jamaah kayak antum hujan sederas ini mungkin akan menyurutkan langkah saya tapi ternyata antum memberikan pelajaran indah pada saya hujan yang begitu teras tidak menyurutkan dan tidak memadamkan semangat antum sampai kita berkumpul walaupun cuaca sebenarnya kurang kondusif untuk kita belajar harusnya kita di rumah ngeteh makan pisang goreng sore hari sembari melihat rintik-rintik hujan yang turun di awal bulan Desember apa yang masuk maka ternyata antum lebih memilih disini walaupun saya cuma ditemani sama teh dan tidak ada pisang goreng semoga penitiannya tersindir dan ini luar biasa satu setengah tahun yang lalu saya masih mendapati bagaimana kajian disini masih sederhana ikhwannya belum terlalu banyak terutama ikhwan-ihwan yang membantu langsung dakwah tapi setelah saya pulang saya banyak melihat ketika di instagram masya Allah banyak mengalami kemajuan teras dakwah banyak kemudian video-video kreasi yang kemudian dibuat makanya salah satu video yang sangat berkesan dari teras dakwah itu itu saya itu ingat yaitu adalah numpak 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 r.a.king teng 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 itu saya ingat betul sama istri saya itu ini orang yang unik mana orangnya itu orangnya itu orangnya pingin sekali didatangin orang kayak gitu jadi Alhamdulillah ada banyak kebaikan yang kemudian diberikan Alhamdulillah dengan semoga hujan yang Allah turunkan Allah berkah bagi setiap orang yang berusaha mewujudkan kegiatan kita pada kesempatan sore kali ini makanya luar biasa disini tadi malam kita menyampaikan ilmu di Masjid Al-Furqan bertemu dengan ribuan juga jamaah anak-anak muda dan kita terakhir kalinya safari dakwah di Jogja berakhir di teras dakwah dan semoga banyak kebaikan yang akan kita peroleh terutama saya yang telah belajar dari kalian bagaimana semangat kalian tidak lapuk hanya dengan hujan yang turun tetapi justru semakin tersemangatkan dengan apa yang kalian miliki dalam semangat untuk mencari ilmu semoga Allah memberkahi kalian semoga kalian ini yang berkumpul disini ketika telah mengalahkan rasa males dan rasa lemahnya menjadi alasan Allah untuk memasukkan kita ke dalam rahmatnya dan syurganya insya Allah kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan satu tema yaitu adalah tema yang kita bahas adalah ngaji merdeka mungkin banyak diantara antum yang masih berfikir dan merenung kenapa kok kajiannya diberikan judul ngaji merdeka ini keluar dari mainstream tema-tema kajian yang sering ada dari para asatid biasanya akan ngaji keutamaan mencari ilmu biasanya ngaji tentang masalah hati yang lapang dan kona'ah tapi kita ngaji dengan kita pilih judulnya adalah ngaji merdeka mungkin sebagian dari antum ada yang berfikir sejak kapan ngaji itu dijajah kok sampai kemudian sekarang merdeka kalau merdeka kapan proklamasinya dan itu mungkin menjadi pikiran kita mungkin ada yang masih berfikir gitu makanya sampai dia datang ke sini mungkin ibunya nanya ngapain nak hujan-hujan kamu ngaji karena masih kepikiran mak saya kapan itu ngajinya itu merdeka dan proklamasinya kapan mungkin ustadnya bisa menjelaskan padahal bukan itu yang akan menjadi pembahasan kita yang akan menjadi pembahasan kita adalah kenapa kita pilih ngaji merdeka karena sesungguhnya hari ini kita pingin betul bahwasannya dalam pengajian yang kita ikuti setiap ustad yang kita sambangi setiap kitab yang kita baca ketika kita terlibat dalam proses kita mengaji harusnya ngaji itu betul-betul merdeka dari segala macam perbuatan dan perkataan yang negatif harusnya membebaskan ngaji itu membebaskan dari sebuah fanatisme kelompok harusnya ngaji itu membebaskan kita dari sifat kasar dan sifat kaku di dalam kita mempelajari ilmu dan harusnya ngaji itu akan memberikan sifat kebaikan dalam kehidupan kita bukan malah sebaliknya karena kita tidak menutup mata saya, antum mungkin di antara teman-teman kita banyak mereka yang ngaji tapi justru ketika dia pindah dari tempat dangdut ke tempat ngaji malah justru dulunya baik kemudian menjadi kaku dulunya tidak pernah mencela malah gemar mencela dulunya tidak pernah menghujat dan akhirnya dia menghujat padahal itu merupakan sesuatu yang harusnya kita perangi dalam kehidupan ketika kita telah berkomitmen untuk mengikuti kajian dalam kehidupan kita karena kita paham syurga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan itu identik dengan air sebentar ada kerusuhan sebentar sudah? oke, duduk dulu Alhamdulillah merapat saja merapat ikhwan sudah ikhwan-ikhwan silahkan merapat ke depan makanya kita paham betul bahwasannya kebutuhan kita kepada kajian itu merupakan kebutuhan primer karena kita paham bahwasannya syurga tidak mungkin kita dapatkan dan kita peroleh kecuali kita mendapatkan ilmu kalau Antum ingin kerja di BUMN Telkomsel Indosat ataupun PLN Antum butuh sertifikat S1 baru Antum diterima pekerjaan di tempat-tempat itu artinya kalau kita hanya kerja di PLN dan Telkomsel kita butuh S1 dengan jenjang waktu belajar 16 tahun dari SD sampai S1 Antum di UGM ataupun di UPN dan lain sebagainya hanya untuk kerja di Telkomsel ataupun PLN apalagi syurga karena syurga itu tidak rendah daripada tempat kita bekerja makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul hajat saya kepada kajian dan hajat saya kepada ilmu itu besar tapi kita harus paham setelah kita betul-betul menempatkan hajat kita kepada ilmu menjadi kebutuhan primer kita ketika kita beriman kepada Allah pastikan ngaji kita tidak membentuk sesuatu yang negatif dan sesuatu yang buruk ketika kita tidak menyadari banyak perangkap yang dibuat oleh syaitan bukan hanya mereka yang berkumpul di tempat dangdut tapi juga perangkap syaitan itu datang kepada mereka yang ngaji kalau mereka tidak perhatian terhadap apa yang mereka katakan dan apa yang mereka perbuat makanya kita ingin ngaji kita ini ngaji yang betul-betul merdeka menjadikan tempat kajian itu tempat yang adem menjadikan tempat kajian itu tempat yang paling sejuk kalau kita tidak berhasil menjadikan tempat kajian itu tempat yang adem dan tempat yang sejuk pertanyaan besar kita lu dimana tempat yang adem dan tempat yang sejuk kalau di tempat kajian saja tidak mendapatkan kesejukan dan kedamaian Kalau kemudian orang bertengkar Antara supporter persija dan persib Mungkin kita memaklumi Belum datang kepada mereka ilmu Dan akhirnya di tempat itu Tidak ada tempat kesejukan ketika masih bertengkar Kita masih maklum Tapi kalau ana dan antum terlibat pada Satu majelis ada di majelis Rasda'wah ada di Al-Furqan Mungkin ada di kemudian Taman Da'wah Dan di tempat yang lainnya Kok kemudian kita tidak mendapatkan Kenyamanan dan ketenangan padahal itu Adalah tempat mengkaji kitabullah dan sunnah Pertanyaan kita Terus di tempat mana kita akan mendapatkan keademan Dan di tempat mana kita akan mendapatkan ketenangan Kalau ternyata di tempat kajian Justru menjadi tempat yang subur Untuk menghujat dan mencelah orang lain Kalau kita tidak bisa adung Di sini terus di mana? Di kulkas Makanya terus kita mikir Kalau kita kemudian berada di tempat majelis ilmu Kita paham betul Malaikat itu turun memberikan rahmat Mengeplakan sayapnya di tempat ilmu Dan mencatat setiap orang yang datang di majelis ilmu Berarti kalau majelis kita Kemudian diberikan pelindungan oleh para malaikat Berarti ini tempat yang adung Harusnya kehormatan seorang mu'min itu terjaga Ketika kita di majelis ilmu Karena malaikat yang menanggui Kalau kita berkumpul dan nama kita dicatat oleh para malaikat Di atas langit ketika kita berkumpul di majelis ilmu Berarti kita kasih sayangnya kepada orang yang beriman itu tambah besar Tapi kita tidak menutup mata Sebuah fakta yaitu terjadi Bahwasannya justru di tempat majelis ilmu Sering kita jumpai kehormatan seorang mu'min menjadi rendah Kemudian kita begitu gampang menodai kehormatan orang yang beriman Hanya karena pilihan istihad dan pilihan pendapat Di dalam khilafiyah masalah di dalam agama Nah kalau sudah semacam itu Berarti orang yang duduk di majelis ilmu Itu tidak ada bedanya dengan geng montor Ketika geng montor melihat geng montor yang lainnya Mereka kemudian saling membara darahnya Dan saling ingin membunuh Berarti kita ini sama Kalau geng montor mereka membawa parang Kalau antum membawa jempol Untuk menghujat dan menjatuhkan kehormatan orang Lu ada apa dengan majelis kita? Berarti majelis kita Itu belum jauh-jauh dari penjajahan iblis dan syeton Ketika akhirnya tempat majelis ilmu Itu menjadi tempat yang paling subur Untuk menumbuhkan permusuhan Karena kita tahu betul Berapa banyak saudara kita yang dulunya tidak ngaji Itu masih bisa tersenyum sama kita Bahkan bisa berpelukan sama kita Bicam menikmati kopi dan menikmati tehnya itu bareng-bareng Tapi setelah dia ngaji Setelah dia pakai jubah Saya tidak pakai jubah Kemudian dia pakai paci hitam Saya pakai paci hitam juga putih Kemudian akhirnya malah tidak bisa tersenyum Dan akhirnya malah bermusuhan Sendal saya ketika saya letakkan di mesjid Saya letakkan jauh dari sandalnya dia Supaya ketika keluar mesjid tidak perlu bertatap muka Dan tidak perlu bertatapan langsung Dan itu ada atau tidak ada? Ada Antum tidak saya menjawab Saya sudah tahu rintihan hati antum Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita Kita paham Berarti ketika kita dalam kondisi yang semacam ini Berarti kewajiban kita Memerbekakan dalam tanda kutip kajian kita Supaya siapapun yang kita pelajari Apapun yang kita pelajari Itu menumbuhkan sebuah kajian yang ramah lingkungan Dan ramah orang yang beriman Jangan sampai kajian kita itu ramah kepada orang kafir Tetapi bengis kepada orang yang beriman Harusnya kajian saya dan antum ketika merujuk kepada kitabullah Surat Al-Baqarah sampai surat Anas Kalau antum kaji itu setiap waktunya Hadisnya antum kaji Dari Bukhari sampai Tirmindi Dari Muslim sampai Abu Dawud Kalau memang betul Harusnya kajian kita menjadikan kita ramah kepada orang yang beriman Ramah lingkungan Dan kemudian keras kepada orang kafir Yang berusaha memadamkan cahaya Allah Tapi justru sebaliknya Banyak pengajian itu justru tidak ramah pada lingkungan Tidak ramah kepada orang yang beriman Dan ironisnya ketika dia tidak ramah kepada orang beriman Dia keras Dia kemudian justru lembut dan ramah kepada mereka yang kafir Yang memusia Allah dan Rasulnya Ini kan namanya kebalik pula Ya itu saya balik Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya faham Berarti dalam kajian kita Kita harus faham dulu Apa yang harus kita mengerti Dan apa yang harus kita kaji bareng-bareng Poin-poin apa yang harus kita mengerti Dan harus kita fahami Supaya betul-betul saya dan Antum Betul-betul mendapatkan pahala Yaitu adalah syurga Dan supaya keutamaan kita ketika mendatangi ilmu Itu tidak tergugurkan dan tidak terhapuskan Dengan dosa kita ketika kita menghujat dan memusuhi orang yang beriman Karena sekali lagi saya sering berkata Tidak ada yang memusuhi Tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali orang kafir Dan tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali adalah syaitan dan jangan menjadi syaitan dalam bentuk manusia Makanya setelah kita faham Mokardimah ini Saya ingin menyampaikan Berarti ada lima poin yang harus kita sepakati bareng-bareng Kemana pun Antum belajar Kemana pun Antum kemudian mengkaji Apapun yang kemudian Antum mengkaji Dalam agida Ataupun taskiatu nufus Ataupun masalah nikah Maka ada lima poin yang kita sepakati bareng-bareng Supaya kesepakatan kita Dalam lima poin ini Menimbulkan sebuah kajian yang ramah kepada orang yang beriman Tetapi kita tegas kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya Selama mereka tidak memusuhi Allah dan Rasulnya Kita berikan hikmah Makanya inilah yang kemudian ingin saya bahas di banyak tempat Kenapa? Karena kalau kita ngaji Kemudian kita menyampaikan lima perkara yang akan kita bahas Berarti ngaji kita sudah merdeka Merdeka dari semua bisikan syaitan Semua bisikan iblis yang menjadikan kita saling membelakangi satu dengan yang lainnya Dan tidak ada lagi kisah Orang yang bermuka masam kepada saudaranya Dan tidak ada lagi kisah orang yang ngaji Tetapi menyakiti orang yang beriman Kenapa? Kalau saya dan Antum Meretas jalan yang benar sesuai dengan kitab Allah Ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang memperhatikan hati Dan jiwa orang lain Supaya tidak kita lukai Makanya Rasul pernah diingatkan oleh Allah Ketika pernah beliau itu memalingkan wajahnya dan bermuka masam kepada seseorang yang bernama Abdullah bin Umi Maktum Ketika Nabi sedang berda'wah kepada pembesar Quresh Nabi hanya bermuka masam Kemudian beliau melengos wajahnya Itu pun Abdullah bin Umi Maktum tidak sadar dan tidak tahu Kalau Nabinya dan Rasulnya bermuka masam Dan kemudian melengos Kenapa tidak tahu? Karena Abdullah bin Umi Maktum buta Tapi siapa yang memperhatikan hatinya Abdullah bin Umi Maktum saat itu? Yang memperhatikan hatinya Abdullah bin Umi Maktum adalah Allah Allah turunkan abasa Wata'wah Kenapa kamu bermuka masam dan memalingkan wajah? Ayat itu menegur langsung kepada Nabi Ayat itu dibaca kita sampai nanti hari kiamat Menjelaskan bahwasannya Nabi kita pernah melengos dan memalingkan wajahnya Bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum Walaupun Abdullah bin Umi Maktum tidak tahu Kalau Nabi dan Rasulnya itu bermuka masam Allah yang tegur Di situ Imam Ibn Kasir berkata Karena sesungguhnya ajaran Allah itu memperhatikan hatinya orang yang beriman Makanya saya bingung kalau ada orang ngaji Ketika dia mengkaji kitabullah dan sunnah Dia menghujat orang lain Dia menjatuhkan kehormatan orang lain Tapi setelah itu dia masih bisa tersenyum seakan-akan tidak ada dosa yang dilakukan olehnya Saya bingung Loh kitab mana yang dia pelajari dan sunnah mana yang dia kaji? Makanya itulah yang menjadikan kita harus mengerti Kita harus paham Setelah kita menyampaikan mukaddimah Itu baru mukaddimah Maka kita mempelajari apa lima poin yang harus kita kaji Dalam memerdekakan perjalanan kita ketika kita mengikuti taklim Dalam perjalanan kita ketika mengikuti ilmu Perjalanan itu yang pertama adalah Poin yang pertama kita sepakati dulu Tanda ilmu yang benar itu bagaimana? Supaya kita mengenali kebenaran itu bukan kepada personal Bukan kepada kelompok dan bukan kepada golongan Dan tidak mengembalikan konsep kebenaran berdasarkan TV dan radio yang dia sering dengarkan Tapi kalau kita mengenal bagaimana sifat ilmu yang benar Maka kita akan mengembalikan kebenaran itu berdasarkan sifatnya Bukan kepada orangnya Makanya orang-orang terdahulu mereka berkata Maaf ya saya jadikan sandera Mumpuk juga Maka orang dulu itu berkata Kenali kebenaran itu dari sifatnya Kamu akan mengenali siapa yang berjalan di atas kebenaran Karena kita hari ini Fahamnya Banyak orang itu mengembalikan indikator kebenaran itu bukan kepada sifat Tapi kepada kelompok Kalau ustadmu sama dengan ustad saya Nah kita benar Radiomu kok sama dengan radio saya Nah itu benar Kalau syekh kamu kok sama dengan syekh saya Nah itu benar Kemudian akhirnya ketika ketemu Masya Allah Seneng, senyum Makanya pertanyaan hari ini itu Bukan pertanyaan bagaimana sifat-sifat halusun Nah tapi pertanyaannya Antum ngajinya sama ustad siapa Kalau ternyata disebutkan nama ustadnya Sama dengan ustad yang dia kaji Dan sama dengan kelompoknya Dia berkata Masya Allah ya akhi Kita ternyata ini bersaudara Semoga kita istiqomah di jalan yang berat ini Tapi kalau ternyata kita kemudian ketemu sama dia Dan ternyata nama ustad dia Kok beda dengan ustad saya Maka kemudian kita langsung berkata di dalam hati Semoga orang ini dapat hidayah Maka kemudian disitu yang kita sering jumpai Kenapa semacam itu Karena mengembalikan parameter kebenaran Bukan kepada sifat Tapi mengembalikan parameter kebenaran kepada kelompok Dan itu yang terjadi Ada orang ngaji lama Tapi kalau ditanya Sifat kebenaran itu apa Tidak bisa nyebutin Yang dia sebutin nama ustadnya Nama radionya Nama TV-nya Sehingga kalau tidak termasuk ada di dalam TV-nya Dan tidak termasuk ada di radionya Dan tidak termasuk ustadnya Maka dia akan tinggalkan Dan itu menganggapnya bukan saudara Kalau kayak gini kan runya Padahal kemudian kita diberikan nasihat emas Oleh kalangan ulama terdahulu I'rifilhaq Ca'rifahlahu Kalau kamu ingin tahu kebenaran Kenali sifatnya Kamu akan mengenali siapa yang berjalan di atas kebenaran Dan jangan mengembalikan kebenaran Berdasarkan kepada kelompok Nah sekarang Sifat ilmu yang benar itu ada berapa Ada tiga Sifat ilmu yang benar itu ada tiga Bagaimana sifat ilmu yang benar itu Para ulama lalu kemudian menyampaikan Sifat ilmu yang benar itu Nanti kalau antum mempelajari tiga poin ini Maka antum akan melihat orang itu Oh dia memiliki tiga ini Kalau dia memiliki tiga ini Berarti dia berjalan di atas kebenaran Walaupun ternyata Di yayasan yang antum bergeraknya Di dalamnya ternyata ustad itu Tidak ada dalam kepengurusan yayasan antum Tapi selama dia berjalan dengan tiga sifat ilmu yang benar Maka dia adalah orang yang layak diambil ilmunya Dan layak untuk kita kategorikan Sebagai ahlus sunnah Karena sifat ahlus sunnah ketika Mengkategorikan ilmu yang benar Itu terdapat dalam tiga sifat Apa itu tiga sifat? Nah kita belajari Yang pertama Yang pertama Kriteria ilmu yang benar itu adalah Siapapun yang ngomong Ketika dia bicara di atas mimbar Ketika dia bicara di depan antum semuanya Sifat yang pertama yang dimiliki adalah Dia punya komitmen untuk patuh kepada setiap ayat Dan patuh terhadap setiap hadis yang sohi Patuh tanpa syarat Taat tanpa tapi Kalau ada orang Nyampaikan di dalam mimbar khutbahnya Dia berkata Apapun yang dikatakan oleh Allah Apapun itu yang dikatakan hadis sohi Maka wajib bagi kita untuk diam dan tunduk Dan tidak boleh mengkritisi Dan tidak boleh membantahnya Nah itu berarti Satu Sifat ilmu yang benar telah dia miliki Dan antum bisa untuk mencontreng Makanya maaf ikhwan Dari satu tanda ilmu yang benar ini Kalau antum dapati Ada seseorang yang menyampaikan ilmu Menyampaikan kemudian kajian Dia ada di atas mimbar Di depan antum Ketika dia menyampaikan ilmu Kok menyuruh antum untuk mengkritik Al-Quran Dan menyuruh antum untuk mengkritik hadis-hadis Yang kemudian datang dari Nabi kepada kita Lalu dia berkomentar hadis ini tidak relevan pada hari ini Lalu menganggap buah pemikirannya itu lebih bagus Daripada apa yang disampaikan Tosul tinggalin Lebih baik antum ke toilet Kencing pulang Tidak usah dipraktekan gitu juga Ini ilusi saja Kenapa? Ya kalau kemudian dia berkata bahwa Sanya ayat ada yang salah Hadis tidak ada Hadis ada yang tidak relevan hari ini Lalu pertanyaan kita Lalu kalau inti berani menyalahkan kita Belah dan sunnah Lalu yang benar itu siapa? Kitabmu Kitab goto loco Ya kan? Dan mau gendul Kalau kemudian ternyata bahwasannya kitabullah dan sunnah itu menurut dia ada yang salah Ada yang berkata Ini Al-Ma'idah 51 ini berpotensi merusak ini Bangsa masyarakat Indonesia Sudah Gantum pura-pura Saya ingin minum kopi Ustaz pusing kepala saya Pergi Kenapa? Karena dia tidak punya kepatuhan Kepada syariah Dan tidak punya ketundukan kepada Hadis Kalau ada orang yang semacam itu sudah tinggalin Berarti dia tidak termasuk pada kategori ilmu yang dia sampaikan Ilmu yang benar Kenapa? Karena ilmu yang benar Yang telah disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah Pada zaman abad pertama Abad yang kedua Abad yang ketiga Semuanya para ulama Dari semua madhahib Itu sepakat bahwasannya ilmu yang benar itu Selalu dilandasi Dengan kepatuhan Dan ketundukan terhadap kitabullah dan sunnah Makanya kalau ada yang ngomong sekarang Mendiskreditkan orang Arup Kayak gitu Udah lah Masya Allah ini Orang kayak gini itu gimana ya Kadang-kadang saya tuh khawatir itu Mendiskreditkan orang Arup itu sebenarnya mendiskreditkan Islam Memang Arup itu tidak maksum Orang Arup maksum atau tidak maksum? Tidak maksum Tapi memang betul Kenapa Allah itu memilih Islam Diturunkan kepada orang Arup Karena Allah tahu Beban dakwah Islam yang pertama kali itu berat Dan tidak ada yang menanggung beratnya dakwah itu Kecuali orang Arup Tapi semua kembali kepada keimanan kita Masih ma Masih gak usah sensitif sama orang Arup Kalau memang orang Jawa itu lebih baik daripada orang Arup Maka sahabat Nabi mungkin bukan Abu Bakar dan Umar Tapi siapa? Joko dan Bambang Tapi karena kemudian Rasulullah itu tahu Tidak ada yang mampu memikul beban berat dakwah itu Kecuali Abu Bakar Umar, Uthman, Talha Makanya diturunkan Islam itu di orang Arup Dan tidak usah kemudian sensitif gitu loh sama orang Arup Kalau sensitifnya karena dia pernah terluka gara-gara bermuamalah dengan orang Arup Itu kasus Jangan dianggap semuanya Antum pernah punya pengalaman pahit dengan seorang akhwat Jangan membentihwa Nita Saya gak curhat ya Curhatan dia Maka itu yang kita harus mengerti Karena Arup itu bagaimanapun memiliki kedudukan yang utama Antum tahu gak bahasa Arup? Bahasa Arup itu adalah salah satu bahasa yang paling mulia Paling lengkap, paling detail Dan paling kaya Setiap vocab dan kosa katanya itu bahasa Arup 24 juta yang sekarang sudah ditemukan Makanya Antum mendapatkan kan Tidak ada kitab suci yang mampu dihafalkan sampai di luar kepala Oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang Kecuali kitabullah Al-Quran Banyak ada ratusan ribu orang yang hafal Al-Quran Selain yang di sini Yang di sana Kenapa? Karena Al-Quran itu dengan bahasa Arup Makanya saya masih ingat betul itu Saya pernah mengadari hadir Dialog Kristianisasi Di daerah Buncit Raya Jakarta Itu ada Dari pihak Kristen ada Dari pihak Islam ada Semuanya menyampaikan dalil Orang Kristennya menyampaikan argumen Yang komusliminnya menyampaikan dalil Yang paling menarik bukan ketika acara dialognya Yang paling menarik itu setelah selesai kajian Dibuka pertanyaan Saya Ya silahkan Saya ingin cerita Kan tadi sudah menyampaikan pemaparan teorinya Kalau saya cerita Saya ini masuk Islam Dan yang membuat saya masuk Islam itu cukup sederhana Kenapa? Saya tidak pernah mendapati Sebuah kitab suci dihafalkan oleh jutaan orang Kecuali itu Al-Quran Ada orang yang menyelewengkan Al-Quran Satu hari saja Tidak sampai satu kali 24 jam Itu sudah ketahuan Dan saya yakin Kenapa itu? Karena kemuliaan bahasa Arab Yang turun dari Allah Makanya Allah menurunkan terakhir kalinya Itu bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab Kemudian orang itu berkata Kalau ada Yang bisa menghafalkan kitab suci Sebagaimana komuslimin menghafalkan Al-Quran Dan ada yang mengampu menghafalkan Injil Sebagaimana kami menghafalkan Al-Quran Saya siap keluar dari Islam Dan masuk lagi ke agama Kristen Dan tatangan itu tidak bersambut sampai hari ini Nah itulah Al-Quran Itu bahasa Arab Makanya kita harus paham Berarti kriteria ilmu yang benar Kriteria ilmu yang benar itu adalah Ketika siapapun yang menyampaikan ilmu Menyuruh kita patuh, tunduk Dan menyuruh kita untuk tidak menyeleweng Dari ketetapan yang ada pada kitabullah Dan sun, sunnak Itu yang pertama Jadi kalau Antum melihat Ustadz Fulan itu gimana ya Lihat Youtube-nya Dengerin Oh dia mengajak saya tunduk dan patuh Ada sesuatu yang menurut Antum muskil Ada sesuatu yang membuat Antum agak ragu Jangan ngomong di sosmed DM Cari nomor WA-nya Datangi rumahnya Rumahnya jauh Ustadz Bukannya kebenaran harus dicari Cari kemudian tiket bis Tiket pesawat datangi ketika Ustadz itu kejen Tanya Kalau kemudian ternyata dia punya komitmen kepada kitabullah dan sunnah Berarti dia di atas ilmu yang benar Itu yang pertama Yang kedua Sifat ilmu yang benar Yang kedua itu apa Yaitu Tafsirus sahabah Ketika dia menafsirkan setiap ayat Dan setiap dalil yang ada Termaktub di dalam Al-Quran Maka dia selalu menafsirkannya Tidak dengan rokyunya Tetapi dia menafsirkan setiap dalil itu Dengan Apa yang disampaikan oleh Tafsir Tafsir para sahabat Mungkin kita nanya Kenapa harus tafsirnya para sahabat Karena para sahabat itu generasi yang pertama Dan mereka itulah yang paling tahu Bagaimana ketika Quran itu diturunkan Dan bagaimana maksudnya Kenapa Generasi pertama itu saksi mata langsung Saksi mata langsung Yang mengetahui bagaimana Quran itu diturunkan Dan maknanya serta maksudnya Itu adalah para sahabat Nabi Sambilkan analogi yang gampang Kalau antum ada kejadian tabrakan Polisi ketika mengurai TKP Olah TKP Polisi itu nyari saksi mata Atau saksi telinga Saksi mata Kenapa Kalau cerita itu sudah berkembang Sampai 10 orang Maka pasti Kejadiannya akan berubah Dari kejadian yang sebenarnya Sebenarnya dia nyalip Agak kencang dikit Tergelincir Jatuh Helmnya lepas Terbentur Tapi tidak sampai berdarah Tapi kemungkinan gegar otak Itu saksi mata yang melihat langsung Kenapa Saksi mata Persis sesuai dengan kejadian Kecuali ketika kisah ini diceritakan Apalagi sudah masuk ke pasar Kisahnya Motor di pasar itu Keluar-keluar sudah beda Dia ditabrak dari belakang Terpental sampai 30 kilo Guling-guling itu Helmnya lepas Bergulung-gulung itu Pecah kepalanya Otaknya membasahi aspal Kenapa Kayak gitu Karena yang menceritakan Saksi Telinga Kenapa Kemudian Quran harus diterjemahkan Dengan para sahabat Kita harus memakai Tafsir Yaitu Tafsir Al-Quran Contohnya Ke Imab Ibn Qasir Karena para sahabat Yang dinukil oleh Imab Ibn Qasir Sahabat itu Saksi mata lapangan Bagaimana Quran itu Ketika diturunkan Akhirnya Maknanya Jadi benar Kenapa harus Kemudian dengan Tafsir Para sahabat Antum ikhwan Kalau antum menafsirkan Al-Quran Tidak dengan Tafsir para sahabat Itu runyam Karena Quran itu Bisa dibawa Kemana-mana Sesuai dengan Otak adiknya Akal kita Contoh ya Ini contoh ya Maaf ini Kalau saya nyebutin ya Masyarakat kita kan Kalau ada yang hamil Ada ibu-ibu Ngomong Dibacain itu Surat Yusuf Sama surat Maryam Loh kok gitu Kenapa bu Ya Nanti kalau anakmu Perempuan Biar cantik Kayak Maryam Kalau laki-laki Biar cakep Kayak Yusuf Kalau kita Pakai logika Oh iya ya Tapi kalau kita Telusuri lagi Pakai logika Runyam Oh berarti Orang yang hamil Tidak boleh baca Al-Baqarah Masya Allah Sapinya ada gak Ini sapinya Masya Allah Ini tehnya Tiga ya Masya Allah 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 Tapi hujannya Sudah selesai Harusnya tadi Pas turun hujan Enak ini Gak apa-apa Jasa kalau Memang luar biasa Sampai mana tadi Anca al-Baqarah Jadi kalau Kemudian Baca al-Baqarah Jangan Kenapa Nanti kayak Sapi butina Apalagi Baca al-Baqarah Jadi spadermen Yang lebih Menakutkan Itu kalau Membaca al-Fil Nanti kayak Gajah Iya atau tidak Iya Kenapa Otak atik mantuk Quran itu bisa Dibawa kemana-mana Otak atik gatuk Kalau orang kutus Otak atik mantuk Ya sudah Saya hormati Antum Otak atik gatuk Karena kemudian Akhirnya Quran itu bisa Dibawa kemana-mana Makanya Kalau ada Ketika dia menyampaikan Quran Kok maknanya Tidak bertabrakan Dengan apa yang Difahami para sahabat Berarti dia berat Setelah ilmu yang benar Karena Ikhwan Hati-hati loh ya Kalau kita menafsirkan Al-Quran itu Dengan pikiran Itu bisa kemana-mana Saya itu pernah ya Dulu udah lama Ketika masih muda Itu pernah ke Magelang Itu ketika Saya di Magelang Itu saya Pernah ada Satu kegiatan Yaitu pesantren Kilat itu Di sebuah pondok Di pinggir Kampung itu Kemudian saya sore-sore itu Duduk sama petani Ngobrol Waktu anda Masuk sholat asar Ada petaninya itu Di samping saya Saya ajak pak Sholat pak Tidak lah Sholat dulu aja mas Saya kira kemudian Mungkin sholatnya nanti Saya sholat dulu Habis sholat Saya balik lagi Karena sore itu Saya tidak ngajar Yang ngajar teman saya Kepernah pesantren Kilat Bagi-bagi Dengan teman-teman Kuliah saat itu Saya lihat loh Kok bapak masih disitu Loh bapak Anda sholat Sudah mau Jam lima ini Kemudian bapaknya Ngomong sini mas Ngobrol yuk Ngobrol Ditanya saya Sholat itu Tujuannya apa Loh Saya ditanya sama petani Padahal saya orang Fakultas syariah Saya tidak mungkin Ngomong kan Pak ini Saya ini Fakultas syariah Pak Tidak mungkin kan Kita kan bukan orang Kayak gitu Kita bukan laki-laki Semacam itu Saya ngomong pak Sholat itu Untuk mencegah Dari Nahimungkar Oh bukan itu Sanes Apa ya pak ya Supaya mendekat sama Allah Sanes Yang namanya Sholat itu Jawabannya Untuk Eling Sama Allah Dia nyebutin Ayat Akimi sholata Lidhikri Tegakkan sholat Untuk Mengingatku Berarti Kalau jenengan itu Sudah Eling Wisbar Muter kepala saya Saya bilang Ya tidak Gitu Pak D Saya bilang Ya tidak Gitu Pak D Saya bilang Saya ingin Panggil beliau Pak D Rasulullah itu Ingat Tapi Rasulullah itu Kemudian sampai Beliau meninggal dunia Itu sholat Karena tidak Faham Makna Lidhikri Disitu itu apa Itu bagian Mengingat Allah Tapi rukunnya Tetap harus Dilaksa Itu contoh Ternyata Ayat itu Bisa dibawa Kemana-mana Makanya Kalau antum Belajar Ada yang Menyampaikan Satu ayat Punya pegangan Tafsir antum Minimal Tafsir Al-Quranul Adim Antum bisa Cek Kalau ustadnya Tidak bertabrakan Dengan apa yang Disampaikan oleh Para sahabat Tetap menilai Perbedaan-perbedaan Yang ada Berarti disitu Kita mendapati Berarti ustadnya Itu berada Di atas kebenaran Kadang-kadang Ada yang berbeda Ustad Tapi perbedaan Itu adanya Di zaman dulu Ada Sudah Fikih itu Luas Yang sempit Itu hati kita Buat itu Jadi status ya Jadi fikih itu Luas Yang sempit Itu hati kita Makanya Selama kita Mendapati Disitu ada Perbedaan Yang ada Di antara Para ulama Dan itu Ada dalam Kitab Tafsir Maka Kemudian Berarti Dia di atas Kebenaran Ilmu Akhirnya Enak Kita Sudah Contra Yang dua Ustad Tidak Pernah Keluar Kalaupun Kepleset Ya Wajar Kita bukan Malaikat Kadang-kadang Kita mau Ngajar Suasana Hati Lagi Berbeda Tiba-tiba Mungkin Lagi Ada Masalah Tiba-tiba Kita Ngajar Sakit Perut Sambil Nahan-nahan Kita Pengen kebelakang Malu Sama Antum Akhirnya Menyampa Kepleset Kita Tanya 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 Yang Kedua Dia Selalu Memakai Tafsir Para Sahabat Ketika Menafsirkan Al-Quran Dan Yang Ketiga Tanda Ilmu Yang Benar Itu Apa Al-iqtimatu Al-sunnah Suhiha Dia Kalau Berpegang Berpegang Kepada Sunnah Yang Sahih Walaupun Penetapan Derajat Sahih Pada Hadis Itu Kadang-kadang Para Ulama Berbeda pendapat dia ngerti bagaimana memahami perbedaan contoh Ustadz dalam masalah penetapan derajat hadis saya ambilkan contoh sholat tasbih Imam Nawawi menetapkan penetapan sholat tasbih itu dalilnya Hasan Imam Nawawi ulama besar atau ulama kecil ulama besar ulama Jogja atau ulama dunia ulama dunia walaupun saya tidak memilih pendapat beliau dalam masalah itu saya tidak mengambil pendapat beliau tapi saya menghormati apa yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam persoalan sholat tasbih karena kemudian sholat tasbih sebagian para ulama itu mengatakan derajat hadisnya itu lemah yang tidak mampu dijadikan dalil tapi ketika kita melihat perbedaan itu maka kita melihatnya dengan kacamata ilmu bukan kacamata semangat untuk kemudian gampang menjatuhkan karena itu yang kemudian menjadi satu hal yang kita harus mengerti saya ini kemudian mencintai hadis kita semuanya harus mencintai hadis atau tidak mencintai hadis dengan menghormati perbedaan-perbedaan para ulama ketika menerjemahkan dan ketika menetapkan derajat hadis mana yang shohi dan mana yang hasan enggak usah ulama banyak akhir satu ulama aja kadang-kadang beda kok atau tahu salah satu mustalahat dan istilah derajat hadis dalam imam tirmidhi imam tirmidhi itu kadang-kadang kalau menetapkan hadis kadang-kadang beliau katakan hada hadisun sahihun hasanun padahal shohi ada hasan ada shohi itu derajat hadisnya tinggi di bawah mutawatir ada hasan hasan itu derajatnya lebih rendah ibaratnya kalau shohi kelas 6 kalau hasan kelas 3 tapi beliau menempatkan pada satu hadis sampai imam tirmidhi ditanya Bagaimana kamu menetapkan dua derajat berbeda dalam satu hadis Baga kata imam tirmidhi hadis ini shohi menurut ulama yang di sana dan kumpulan ahlul ilmi yang di sana dan hadis ini hasan menurut kumpulan ulama yang di sana itu satu ulama saya pengen tahu saat masalah kayak gitu belajar dulu makanya kalau baru-baru belajar dua kali tiga kali enggak usah kemudian jadi mufti jadi Ustadz besar gara-gara punya Instagram nanti fotonya Ustadz diambil dicoret-coret nggak ngerti apa-apa ikroknya masih ikrok tiga itu pun guru ikroknya kasian harusnya ikrok dua karena enggak naik-naik dinaikkan ke ikrok tiga untuk mikrok berapa makanya kemudian itu yang kita khawatirkan adalah semacam itu makanya derajatnya itu makanya standarnya ilmu itu tiga makanya saya kalau mendapati pertanyaan dari orang saya tuh paling nggak suka kalau ditanya tentang orang Ustadz bagaimana pendapat antum tentang Ustadz pulang eh sini untuk dia tunduk nggak sama kitab Allah iya dia tunduk nggak sama kemudian tafsir artinya dia menggunakan tafsir para sahabat iya dia menggunakan hadis suahi dan tidak menyuruh antum untuk memakai hadis palsu iya Ustadz pernah nyuruh pakai hadis palsu berarti dia pada pada sifat ilmu yang benar ketergelinciran itu wajar dan itu harus kita mengerti akhirnya mengembalikan standar kebenaran bukan kepada standar kelompok bukan standar personal tapi mengembalikan standar kebenaran dikembalikan kepada standar sifat persis perkataan para ulama terdahulu ikrifil haqto kenali itu kebenaran pada sifatnya dan jangan mengenali kebenaran kepada kelompoknya dan golongan makanya maaf ya dari sini akhirnya kita sudah pegang nih kok tiba-tiba ada yang ngomong mengatakan nggak usah ini hadis ini nggak relevan ayat ini nggak relevan ada orang ditanya kamu mengatakan majid radikal apa indikasinya indikasinya al-ma'idah 51 kalau dibahas di majid itu radikal tinggalin kenapa karena dia mencoba untuk mengajak kita memberontak kepada ayat cuci Allah kok ada orang kemudian-kemudian ngomong dengan antum kok menghujat para sahabat mengatakan para sahabat itu sahabat itu mu'awiyah itu perutnya gede semuanya kafir kecuali Ali bin Abi Talib tinggalin nehi berarti kemudian dia tidak punya standar ilmu yang benar yang ketiga dia nyuruh antum untuk memakai hadis palsu walaupun sudah diperitahu ini hadis palsu bukan hanya lemah palsu nggak apa-apa kita amalkan hadis walaupun palsu ketinggalkan pelan-pelan tapi selama mereka dalam koridor tiga berarti dia berada pada koridor kebenaran antara sama dan tidak sama itu wajar selama perbedaan itu dikembalikan kepada perbedaan yang terjadi diantara para ulama terdahulu karena perbedaan itu ada dua ada perbedaan yang terjadi sebagaimana para ulama dulu melewati perbedaan itu ada perbedaan yang ternyata memang tidak ada perbedaan karena tidak semuanya ada perbedaan contoh merayakan tahun baru dengan mercon dan kemudian dengan kembang api itu tidak ada perbedaan para ulama jangan mengatakan Oh jangan disalahkan itu ada perbedaan para ulama lo mana ada para ulama yang kemudian mereka tahun baru ngomong 10 9 8 pernah nggak mendapat Imam Syafi ngomong kayak gitu nggak pernah kalau tidak ada perbedaan katakan ini tidak ada perbedaan diantara para ulama tapi kalau ada perbedaan katakan ada perbedaan supaya kita ngerti supaya kita paham dan tidak mengendarai perbedaan itu menjadi komoditi untuk menjauhkan hati saya dan hatinya antum karena kita punya komoditi cinta yang Allah berikan dan berikan cinta kita kepada mereka yang beriman dan jangan dijadikan syetan itu menjadi penumpang gelap numpangin perbedaan kemudian dia mengendarai sebuah kendaraan yang bernama perbedaan untuk menabrakkan hati saya dengan hatinya antum Kenapa hati saya dan hati antum terlalu berharga untuk saling terbentur minum teh dulu inilah bedanya pecinta teh sama kopi pencinta teh lebih lebih sastra daripada pencinta teh lokal ini jadi kalau saya itu sering lihat itu postingan teras dakwah itu kopi kopi wah ini ngajak perang sama saya saya pecinta teh jadi yang pertama kayak gitu paham ya di sini jadi jangan jadikan kemudian perbedaan itu menjadi penumpang gelapnya itu syetan dan yang kita dulu pernah lewatin masa-masa kayak gitu akhir tahun 80-an 90-an ketika saya seusia antum 90-an 2000-an awal itu Masya Allah ya masyarakat kita itu masih banyak yang menjadikan perbedaan itu menjadi kendaraan untuk menabrakkan hatinya dengan hati orang yang beriman pula kepada Allah melihat orang gitu dilihat baca bismillahnya keras atau pelan kalau baca bismillahnya keras oh NU kalau kemudian imamnya membaca bismillahnya itu pelan-pelan antum Oh ini MD ya kan Muhammadiyah nanti inilah sekolah subuh dilihat dulu nih nanti kunot atau enggak kunot kunot and you kalau dia tidak kunot MD lu sampai kemudian Ustadz aja dilihat itu penutupnya apa kalau dia penutupnya wallahul muwafiq jamahnya bingung nih MD atau enggak ya atau tidak ya Tengjai lu kok model kayak gitu terus sampai kapan Pak D Pak D lu sampai kapan kita kayak gitu akhirnya nanti kemudian ada satu anekdot entah bener atau enggak tapi bersandaan ada seorang yang nanya ini muslimnya berapa persen 80 persen yang 20 persen yang 20 persen Muhammadiyah seakan-akan di luar agama kayak gitu pernah kita lewati dan kita tidak tahu lalai lo syetan itu menggunakan berbagai macam cara untuk menjadikan hati kita bermusuhan harta itu kendaraan syetan untuk menjadikan saya dan antum bermusuhan rezeki antum lebih lebih banyak daripada rezeki saya itu dijadikan kendaraan syetan untuk bermusuhan menjadikan antum lebih tampan saya lebih jelek itu dijadikan kendaraan oleh syetan untuk menjadikan hati kita bermusuhan sama salah satu kendaraan yang penumpang gelapnya itu syetan perbedaan dalam masalah istihad agama dijadikan itu penumpang gelapnya itu syetan untuk membenturkan hatiku dan hatimu dan itu yang kita khawatirkan sampai disini ngerti paham Insya Allah jadi nanti kalau ada yang kemudian pengen datas ke teras da'wah ngomong itu saatnya hari rebusat siapa sih sunnah atau enggak sunnah itu itu ahlul haq atau tidak maka kalau ada yang ngomong kayak gitu lihat saja satu patuh dan tunduk terhadap kita pula tunda dua dia menyampaikan dan takdim sama para sahabat atau tidak tiga ketika menyampaikan hadis pernah nggak nyuruh kita pakai hadis palsu oh enggak pernah berarti dia di atas ilmu yang benar enggak cocok kita sama ustadnya ya wajar karena kita tidak semuanya diwajibkan untuk cocok kepada setiap orang tapi enggak cocoknya saya dan antum itu tidak halal untuk menjadikan jempol kita untuk menghujat dan mendaih hormatannya saya enggak cocok sama ustadnya kenapa? karena poligami misalnya walaupun itu harusnya tidak ada lagi tapi kalau enggak cocok wajar saya enggak cocok sama ustadnya kenapa? kan ustadnya enggak suka kopi ya wajar enggak apa-apa tapi itu tidak boleh menjadikan kita menghalalkan jempol kita untuk menodai kehormatan orang yang beriman ya kenapa ustad kok semangat banget? enggak semangat saya lapar aja saya jadi disitulah kita harus paham itulah kriteria yang pertama ini yang kedua yang kedua kalau ngaji itu jangan kena fanatisme kelompok tak asub kita baca surat Al-Baqarah 89 saya minum teh ini artinya dan setelah kami dan setelah kami saya kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka menurut saya 8-9 iya hilang oh iya ada WA dari siapa sih tadi antum di video memerankan saya ya bismillahirrahmanirrahim dan setelah dan setelah dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir ternyata setelah sampai kepada apa yang telah mereka ketahui itu mereka mengingkarinya maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar Al-Baqarah 89 itu mengomentari perilaku fanatiknya orang Yahudi loh fanatik itu pertama kali yang memplopori siapa fanatik kelompok itu orang Yahudi antum tahu nanti dibaca tafsirnya Al-Quranul Adim yang ada di rumah antum kalau belum punya beli sekarang pesan sama temennya yang jualan buku yang sudah punya bukunya dibuka plastiknya dibaca pada surat Al-Baqarah 89 Allah itu berfirman orang Yahudi itu akhir sebelum datangnya Nabi Muhammad lahirnya Rasulullah antum tahu siapa kaum yang paling banyak berdoa supaya diturunkan Nabi dan Rasul orang Yahudi orang Yahudi itu kalau dalam sejarah sebelum Nabi muncul mereka menjadi kaum yang hina dan terlontah-lontah diusir di banyak tempat karena mereka tidak punya status orang Yahudi punya kitab apa? Taurah dan mereka tahu betul bahwasannya dalam kitab Taurah itu ada seorang Nabi dan seorang Rasul yang terakhir kali yang bernama Muhammad semua fisiknya detailnya diceritakan oleh Allah dalam kitab Taurah Nabi yang paling terakhir itu cuma satu yang Allah tidak ceritakan Muhammad itu bukan datang dari kelangan Bani Israel tapi datang dari kelangan Arab lah orang Yahudi itu menyangka Muhammad itu datang dari kelangan mereka kenapa? karena sesungguhnya mereka adalah umat yang banyak referensi Nabi dan Rasulnya minta Ya Allah kenapa mereka minta Rasul? karena mereka tahu setelah datangnya Rasul pasti bawa mu'jizat dan kekuatan apapun tidak akan pernah mampu melawan mu'jizat nah mereka minta Ya Allah turunkan Nabi dan Rasul turunkan Nabi dan Rasul ketika betul-betul Nabi Muhammad datang di tanah Arab kemudian betul-betul sifatnya mereka baca kok sama sampai kemudian tanda lahirnya Nabi itu sama di dalam kitab Taurah yang mereka baca lu mereka kecewa kenapa? lu Nabi datangnya malah datang dari kelangan Arab bukan datang dari kelangan Bani Israel dan orang Arab dalam pandangan orang Yahudi dan Bani Israel saat itu orang Arab itu bangsa rendahan karena mereka itu terkenal penggembala kambing sukanya kemudian peperangan antar kabilah sukanya minum keras sukanya nyembah patung tidak ada referensi tentang para Nabi dan tidak ada historinya Rasul di antara mereka setelah mereka mendapati itu kecewa betul dan akhirnya apa? mereka tidak mau untuk beriman kepada Rasul bukan karena tidak mendapati kebenaran pada sifat Nabi Rasul Muhammad tapi karena mereka fanatik kepada kelompok Bani Israelnya ketika kecewa berat bahwasannya itu bukan datang dari kelompok mereka fanatik atau tidak fanatik? fanatik itu pertama kali yang mempelopori fanatisme kelompok kenapa hari ini kemudian sampai kepada kaum muslimin penyakit buruk itu nular makanya akhirnya kemudian Nabi kemudian akhirnya Bani Israel tidak mendapatkan kebenaran karena fanatisme kelompoknya makanya kemudian Islam Sunnah yang disampaikan Rasul memerangi fanatisme kelompok Rasul itu memerangi fanatisme kelompok Antom tidak pernah dapati laki-laki di atas muka bumi ini yang paling konsisten untuk kemudian melawan fanatisme kelompok kecuali Rasul kenapa? karena Nabi tahu fanatisme kelompok itu bermula yang memploporinya adalah kalangan Bani Israel makanya yang dilakukan Rasulullah itu apa? memerangi fanatisme kelompok mana dalilnya kalau Nabi itu memerangi fanatisme kelompok banyak dalilnya sebutkan dua sejak dalilnya dalil yang pertama adalah ketika kemudian Nabi pernah duduk sama para sahabat tiba-tiba Nabi didatangin orang tua dari Yahudi Bani Israel tua orang Yahudi itu tahu ilmunya tapi tidak mau beramal makanya mereka mendapatkan gelar maghub orang yang dimurkai oleh Allah datang kepada Nabi Nabi saat itu kemudian diberitahu oleh sama orang Yahudi tua ini eh innakum tushrikun Nabilah kamu itu kalian itu berbuat cirik Nabi kaget loh kami berbuat cirik apa? itulah Yahudi akhir tahu kesyirikan orang lain tapi ciriknya mereka malah tidak sadar kan gitu orang kalau sudah fanatik kan gitu kalian itu cirik Nabi di kemudian nanya lu ciriknya kami apa? satu sahabatmu ini suka sekali mengucapkan wal ka'bah demi ka'bah itu cirik karena dalam keimanan kami tidak boleh bersompah kecuali harus dengan namanya Allah dan ternyata betul kita dalam ajaran Nabi pun tidak boleh kita bersompah atas nama makhluk harus nama Allah dan para sahabat dulu awal-awal Islam kalau bersompah mengucapkan apa? wal ka'bah demi ka'bah tidak boleh kenapa? ka'bah tetap makhluk Nabi apakah fanatik atau tidak fanatik? tidak fanatik Nabi kemudian akhirnya langsung menerima nasihat dari orang Yahudi itu nasihatin para sahabat kemudian Rasulullah itu memberikan nasihat dan berkata jangan kalian katakan wal ka'bah tapi yang benar demi Rab yang mewasi ka'bah disitu Nabi fanatik atau tidak fanatik? tidak bahkan orang tua Yahudi tadi pun ngomong ketika omongan itu tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah diterima sama Rasul dan akhirnya apa? Rasul kemudian memberitahu para sahabat akan kesalahan mereka yang kedua orang Yahudi itu berkata kalian berbuat syirik yang kedua dalam perkataan apa yang kedua? kalian suka mengatakan Masya Allah wa syiqtah itu syirik suka mengatakan apa? terserah Allah dan terserah kamu itu syirik perkataan kenapa? perkataan Masya Allah wa syiqtah terserah Allah dan terserah kamu itu syirik karena menafikan ganda Allah dan menyamakan ganda Allah dengan ganda makhluk Nabi nerima nasihat itu oh iya itu syirik diterima Nabi langsung ngomong kepada para sahabat jangan lagi ngomong terserah kamu tapi yang benar terserah Allah kemudian terserah kamu fanatik atau tidak fanatik Rasul? tidak ketika yang disampaikan benar diterima maka kemudian disitu Syekhul Saimin salah satu lama besar menyampaikan itu bukti pertama bahwasannya Nabi tidak fanatik sekarang coba lihat ada banyak ikhwan yang kadang-kadang ketika yang datang itu bukan Ustadznya baru ditarik meja doang sudah keluar bahkan kadang-kadang yang lebih miris adalah mereka kemudian berkoloni ngumpul itu di teras masjid ngobrol bercanda kemudian padahal di dalam masjid itu ada kajian yang mana kajian dari Ustadz yang mungkin tidak sama dengan apa yang dia senangi tetapi dia memperlihatkan bagaimana mengingkari majelis itu padahal dia belum pernah mendengar sekalipun apa yang disampaikan Ustadz tersebut fanatik atau tidak fanatik itu fanatik rosu tidak fanatik mungkin ada yang ngomong terus kita mengambil ilmu dari siapa saja gitu maksudnya kan kembali ke pasal pertama pasal pertama itu sifat ilmu yang kita ambil itu apa patuh dan tunduk memakai tafsir para sahabat memakai adil sholhi siapapun yang menyampaikan dengan sifat tiga ilmu itu kita ambil tapi disitulah kita ngajarin untuk fanatik coba kelantum fanatik ikhwan mungkin banyak perkara yang tidak diketahui oleh Ustadz Antum kemudian diketahui Ustadz lain gara-gara kemudian Antum fanatik kepada Ustadz Antum maka ilmu yang dimiliki Ustadz lain itu tidak pernah nyampe kepada Antum kenapa? karena Antum hanya memiliki satu Ustadz yang Antum kemudian percayakan seluruh kehidupan akhirat Antum sama dia padahal yang namanya Ustadz itu tidak maksum maksum itu apa? terjaga diri kesalahan kemaksuman itu miliknya Nabi dan kemaksuman telah wafat dengan wafatnya Rasulullah setelah wafatnya Nabi tidak ada lagi yang maksum makanya fanatik tidak boleh kita kadang-kadang salah coba kalau Antum fanatik sama saya Antum menganggap semua yang saya sampaikan pasti benar maka Antum tidak mendengar dari Ustadz yang lainnya bahaya Antum bisa jadi kesalahan saya Antum akan ikuti gara-gara Antum tidak mau mengikuti Ustadz yang lain karena banyak kadang-kadang ilmu dalilnya saya tahu Ustadz lain tidak tahu kadang-kadang Ustadz lain tidak tahu saya kemudian tahu kadang-kadang kan begitu makanya kemudian fanatisme itu itu hanyalah menyebabkan permusuhan dan fanatisme itu menjadi sekat dan tembok terhalangnya kita dari kebenaran makanya fanatisme pada abad ketiga Hijriah itu parah itu sampai mereka berani membuat hadis palsu gara-gara membeli fanatisme kelompok itu pada abad ketiga Hijriah makanya ada sebuah hadis palsu yang mereka katakan dengan sebuah hadis itu gini ada hadis palsu yang mengatakan saya kunu fi ummati rojulun adharu min iblis sama Muhammad bin Idris makanya ada orang yang membuat hadis palsu sesungguhnya nanti ada seorang laki-laki yang lebih bahaya daripada iblis namanya Muhammad bin Idris teman-teman Muhammad bin Idris Imam Syafi'i ditohok Imam Syafi'i dengan hadis palsu gara-gara fanatisme kepada kelompok kalau hari ini nyoret-nyoret foto nulis Ustadz fulan begini sudah ada pada abad ketiga hijriah dia ngulang lagi masalah-masalah kayak gitu dan ya silahkan tapi tanggung jawabnya berat di hadapan Allah dan yang kedua untuk menunjukkan Nabi itu tidak fanatik kelompok yaitu ketika Abu Hurairah pernah kemudian nangkep maling ketika dia menjaga Betulmal ditangkep malingnya dan malingnya berontak malingnya ngomong saya jangan diserahkan kepada Nabi saya ajarkan kamu ilmu oke apa ilmu yang kamu ajarkan kalau mau tidur baca ayat kursi kamu tidak akan diganggu syetan dilepaskan orang itu pagi harinya Nabi ngomong tadi malam ada apa Abu Hurairah ya Rasulullah tadi malam ada yang maling di Betulmal apa yang dikatakan maling itu ngajarin saya tentang ayat kursi kenapa ayat kursi kalau dibaca sebelum tidur tidak akan diganggu oleh syetan datang dari siapa syetan bagaimana komentarnya Nabi tiga kata yang disampaikan benar dia makhluk pendusta itu adalah syetan tapi mau baca ayat kursi sunah atau tidak sunah sunah ustad apakah kita mengambil diri syetan enggak tetap parametarnya poin kamu pertama tapi jangan fanatik karena kemudian semangat untuk menjaga kebenaran dengan semangat fanatisme itu tipis ada tipe-tipe ikhwan itu dia kemudian mengatakan saya hati-hati sebenarnya antum bukan hati-hati antum fanatik karena kemudian dia tidak menyadari irisannya ketika dia hanya membatasi satu referensi hanya kadang-kadang dapetin satu tulisan dari ustad padahal dalam tulisan itu benar enggak ada yang bertentangan di delete itu hanya gara-gara apa ini dari ustad yang saya tidak percaya dan itu dan itu kemudian menjadi musibah akhirnya apa ngaji tidak lagi merdeka kenapa diisi dengan aroma permusuhan membara mendidih di otaknya setiap dia melewatin mejud yang enggak sama dengan dia langsung tekanan darahnya naik gitu ketika kemudian melewatin komunitas baru adem kalau kayak gitu sampai kapan itu yang kedua faham sampai disini yang ketiga poin yang kita sepakati yang ketiga poin yang kita sepakati yang ketiga adalah kalau kita belajar ilmu benar ada satu kaedah ambil yang baik buka buang yang buruk itu benar itu benar kalau diletakkan pada porsinya kalau diletakkan pada porsinya benar ambil yang baik buang yang buruk kenapa karena sesungguhnya kaedah ini kalau dipakai secara berlebihan bahaya antum nanti akan ambil apa saja tanpa antum bisa untuk menyaring mana yang benar dan mana yang salah tapi kalau antum bunci dan ingkari kata-kata ini akibatnya fatal kenapa bisa jadi banyak kebaikan yang akan kita tolak gara-gara kita menolak kaedah ini kaedah ambil yang baik buang yang buruk itu sesungguhnya sesungguhnya ini apa ini oke maka sampai mana tadi ambil yang baik dan buang buruknya itu benar selama dilakukan pada tempat dan porsi yang tepat contoh ikhwan kita ambilkan contoh yang gampang antum tau gak Imam Al-Ghazali tentunya kita faham Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali itu ada gak kemudian kekurangannya yuk ada siapa sih ulama yang tidak ada kekurangan beliau membuat salah satu kitab yang muktabat dan luar biasa kitab apa itu ikhwan ihya ulamuddin ada gak hadis palsunya ada kenapa kok bisa membuat hadis palsu bukan karena disengaja oleh beliau karena beliau itu ulama besar beliau tidak tahu kalau hadis itu palsu tapi yang paling menarik apa para ulama tidak mengujat kitab itu tapi membuat saringannya kitab itu akhirnya apa jadilah kitab min hajul khasidin oleh Ibnu Qudama diambil ditepikan yang kemudian lemah yang palsu diambil yang sohi tapi Ibnu Qudama tidak pernah mencela Imam Al-Ghazali Imam Ibn Qayy menyarah lagi muktasor min hajul khasidin itu kaedah ambil baiknya buang buruknya kita lihat Imam Nawawi Imam Imbay Haki ulama besar atau ulama kecil ulama besar tapi ketika beliau apakah semuanya benar enggak beliau kepleset dalam masalah asma wasifat dalam masalah itu mungkin tidak diambil tapi masalah ilmunya yang luar biasa diambil atau tidak diambil diambil jadi saya itu heran gitu ada orang yang benci dengan kaedah ambil baiknya buang buruknya ditulisin kata-kata subhat terbesar zaman now enggak usah gitu itu kata kalau diletakkan pada porsinya benar tapi kalau diletakkan secara berlebihan jadinya salah makanya kemudian ambil baiknya buang buruknya saya kalau ngambil ini Ustaz buang buruknya gimana? antum konsultasi sama Ustaznya dan antum ketika konsultasi sama Ustaznya jangan hanya satu Imam Bukhari aja gurunya lebih dari seratus kok bahkan lebih dari kemudian ratusan itu gurunya Imam Bukhari itu Imam Bukhari makanya antum ketika punya kesempatan ada jembatan yang mempertemukan antum dengan para Ustaz maka sesungguhnya antum jalin hubungan dia dengan mereka supaya kalau antum ada sesuatu masalah antum bisa tanyakan ambil baiknya buang buruknya itu betul kita dapetin Imam Abu Hanifah ulama besar atau ulama kecil besar banget atau besar biasa besar banget tapi Imam Abu Hanifah pernah ditanya bagaimana pendapatnya nikah seorang wanita tanpa wali beliau mengatakan sah ditanya dalilnya mana dalilnya kalau kemudian menikah tanpa wali itu sah dia berkata pakai kias kiasnya bagaimana wanita itu wanita itu boleh mengelola hartanya sendiri tanpa wali maka ketika dia boleh mengelola hartanya sendiri tanpa wali maka dia boleh mengelola kehormatan dirinya tanpa wali kata Imam Abu Hanifah kalau ditanya saya nikah ketemu seorang ikhwan ketika pulang dari teras da'wah langsung saya nikah sama dia tidak pakai wali kalau kata Imam Abu Hanifah sah kita tanya antum siapa yang setuju dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah angkat tangan siapa yang menyalahkan pendapatnya Imam Abu Hanifah angkat tangan ini yang bikin saya tidak mau datang lagi ke teras da'wah siapa yang membenarkan perkataan Imam Abu Hanifah angkat tangan ayo cuman tidak apa-apa tidak ada siapa yang menyalahkan pendapatnya Imam Abu Hanifah angkat tangan masya Allah salah atau benar Imam Abu Hanifah anak tidak membutuhkan senyuman antum benar atau salah salah masya Allah itu lihat kan baru ngaji sore aja sudah bisa nyalain Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah benar atau salah dalam masalah itu kepleset salah kenapa ada hadis Nabi hadis siapa Rasulullah bersabda perempuan mana saja yang nikah tanpa wali pernikahannya batal yang kita ikuti Nabi atau Imam Abu Hanifah Nabi kok Imam Abu Hanifah tidak mengerti hadis itu Imam Abu Hanifah tinggalnya dikufah banyak pemalsu hadis makanya beliau banyak menggunakan kias kalau Imam Abu Hanifah tahu hadis itu sohi kira-kira Imam Abu Hanifah mengikuti tidak pendapat itu pasti para ulama besar itu pasti komitmennya untuk mengikuti sunanya Rasul itu besar tapi disitulah kita belajar Nabi Muhammad Hanifah saja bisa salah apalagi Ustadz Antum lokal Jogja jadi kemudian Antum tidak perlu kemudian mati-matian makanya kemudian ambil yang baik kalau ada yang salah tidak usah dihujat diingetin kenapa karena semua orang yang menyampaikan ilmu kepada Antum Ehwan bukan malaikat dan Antum kan juga bukan Sheton kan yang senang kalau mendapati kesalahan kan kalau Antum senang mendapati kesalahan saya berarti Antum sama Sheton itu bedanya apa sebagaimana kami juga bukan malaikat saya Satfelik Satana Satadi itu bukan malaikat Ikhwan yang mana kemudian setiap ucapannya pasti benar makanya jangan mengidolakan kita idolakan Rasul perjalanan kita mengidolakan Nabi itu harus memerlukan orang yang menjadi perantara kita dalam ilmu itu yang harus kita pahami dan kita harus mengerti ambil baiknya buang buruknya itu benar kalau diletakkan pada porsi yang benar faham sampai ketiga faham yang keempat saya singkatkan karena sudah ditulis sampai jam 5 kemudian sebelum saya melanjutkan yang keempat Ikhwan tolong bahwasannya teras da'wah membutuhkan banyak operasional untuk da'wah maka titipkan harta Antum pada tempat yang tepat insyaallah harta Antum akan menemui Antum dalam kehidupan di akhirat gelap nanti ada Ikhwan ada pasukan surban keliling yang akan berkeliling dan semoga bisa memberikan manfaat untuk perkembangan da'wah supaya semakin menggeliat da'wah karena da'wah itu butuh darah dan charger darahnya itu adalah harta-harta yang kita titipkan itu yang ketiga sekarang yang keempat saya singkatkan yang keempat yang kita harus pahami jangan menjadi khawarij ketika kita mempelajari ilmu Antum paham gak apa itu definisi khawarij khawarij itu tampak pada empat sifat satu selalu gampang mengkafirkan dan gampang menyesatkan ya sebagaimana video yang dibuat teras da'wah itu loh susah 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 kafir kafir nah itu itu video khawarij itu maka kemudian sifatnya itu gampang menyesatkan dan gampang mengkafirkan makanya Antum tahu pada zaman Nabi sudah ada orang yang terindikasi pemikirannya khawarij siapa itu dul khawarij Nabi saat itu membagikan gonimah ada satu kabilah yang dikasih gonimah Nabi lebih besar kenapa? baru masuk Islam dikasih gonimah yang lebih besar kenapa? baru masuk Islam itu harus perlu kemantapan hati Nabi memberikan gonimah harta nampasan perannya lebih banyak ketika diberikan lebih banyak maka kemudian ada orang yang bernama tul khawarij langsung ngomong orang itu langsung berkata demi Allah ini pembagian gonimah yang tidak adil dan tidak diniatkan untuk mencari itu hanya Allah InsyaAllah Nabi disebut tidak adil dan Nabi disebut tidak mencari wajahnya Allah dan sebenarnya tul khawarij itu kenapa dia tidak bertanya karena orang khawarij itu tidak mau tabayun orang khawarij itu tidak mau nanya pokoknya disesatkan dulu difonis dulu masalah nanya nanti nanti kalau salah dihapus statementnya statusnya dihapus nanti gitu lagi sama orang lagi makanya salah satu ciri khasnya orang khawarij dikit-dikit kafir dikit-dikit kafir 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 sesat itu sesat itu sesat itu sesat semuanya sesat semuanya yang tidak sesat saya itu salah satu sifatnya orang khawarij yang kedua sifatnya orang khawarij apa ya itu adalah selalu suudan kepada acara-acara atau suudan kepada hal yang dilakukan oleh umat suudan berburuk sangka nanti begini nanti begini itu yang kedua yang ketiga cirinya orang khawarij apa memerangi kaum muslimin tetapi membiarkan orang kafir orang muslim tidak ada yang selamat dari hujatan dan celahannya tetapi orang kafir justru selamat dari hujatan dan celahannya kalau sama orang muslim oh gimana dibuka semua ayatnya dijatuhkan itu sampai sehinah-hinanya diselokan-selokan kehidupan diparit-parit kehidupan hambruk sampai sedalam-dalamnya tapi kalau sama orang kafir rahmah rahmah betul tapi sama orang-orang yang mu'min maka dia tidak pernah rahmah makanya Rasulullah ditanya gimana sifat orang khawarij itu mereka selalu setia memerangi muslim tetapi membiarkan penyembah kepada berhala yang keempat orang khawarij itu apa orang khawarij itu yang keempat sifatnya apa diat beribadah tapi ibadahnya tidak menembus dan melewati kerongkongan sholatnya kenceng puasanya kenceng kirah qur'annya kenceng masya Allah itu jangan ditanya tapi bacaan quran kita tidak akan memampu menyamai bacaan quran mereka kata Rasulullah puasa kamu tidak akan mampu menandingi puasanya orang khawarij sholatnya kamu tidak mampu menandingi sholatnya orang khawarij tapi semua ibadah yang dilakukan orang khawarij tidak menembus dan tidak melewati kerongkongan ketika semua ibadah itu justru menjadikan dia fasih untuk mencelah mengkafirkan menyesatkan setiap orang hati-hati itu itu salah satu sifat orang khawarij ibadahnya yang wajib dan yang sunnah luar biasa bukan berarti kita tidak beribadah yang wajib dan yang sunnah jangan salah faham kita tetap beribadah yang wajib dan yang sunnah tapi ketika antum giat dan semangat melaksanakan ibadah yang wajib dan yang sunnah itu tidak boleh disertai antum menghujat dan mengkafirkan serta menyesatkan setiap orang dengan gampang jangan sampai salah nanti malam dibangunkan ibu ayo sholat tahajud tidak bu jadinya orang khawarij itu sering tahajud seperti itu orang tahajud itu sunnah rasul makanya kalau ada orang khawarij itu ada seorang ihwan yang mengatakan saya saya dituduh khawarij sini antum sering puasa tidak? jarang tahajud jarang juga antum bukan khawarij lemah iman orang khawarij itu kemudian jangan antum kemudian nanti ada lihat sholih oh ini khawarij salah juga orang yang sholih dalam ibadah itu ada dua ada orang yang sholih beribadah takdia kepada Allah dan Rasulnya menghidupkan sunnahnya Nabi dengan luar biasa tapi dia tidak gampang untuk menyesatkan orang lain dan tidak gampang mengkafirkan ada orang yang sholih taat melakukan yang wajib dan yang sunnah tapi dia begitu gampang mengkafirkan dan menyesatkan sesat 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 handphonenya juga sesat maka itu salah satu sifatnya orang khawarij ngaji itu menjadi pribadi ahlu sunnah bukan menjadi pribadi khawarij yang kelima terakhir karena sudah jam lima diwanti-wanti sama pengurus yang kelima itu adalah orang yang belajar itu mengkombin antara ilmu dengan akhlak ilmu tanpa akhlak rusak akhir karena sesungguhnya Rasulullah bersabda amal itu bisa rusak karena akhlak yang buruk sebagaimana cukak itu merusak madu orang punya ilmu tidak punya akhlak rusak orang yang punya akhlak tidak punya ilmu batil karena dengan modal akhlak tidak bisa masuk syurga makanya bisa jadi ada di antara kita karena menghujat satu orang maka dia akan merugi petak pada waktu hari kiamat dan saya ingatkan orang yang ahli ibadah belum tentu punya komitmen akhlak mana dalilnya orang yang ahli ibadah belum tentu berahlak Rasul bersabda dalam rifayat muslim orang yang bangkrut itu adalah orang yang kelak pada waktu hari kiamat membawa pahala yang banyak kalau nabi mengatakan membawa pahala yang banyak berarti ketika di dunia tampak soli atau tidak soli soli tapi dia mencela fulan dia memukul fulan dia mengambil hartanya fulan dan semua kedaliman itu dibayar dengan semua ibadah yang mumpuni semua ibadah yang mempesona dan akhirnya habis untuk membayar kedaliman dia orang soli belum tentu berahlak makanya kita kalau untuk mengaji sembari kita memperbaiki ahlak orang yang duduk disini belum tentu punya komitmen akhlak makanya kita belajar ahlak itu jatuh bangun akhir kadang-kadang kita senyum merama kadang-kadang kita itu keluar bagaimana kasarnya kita makanya itulah yang menjadikan kita berahlak setiap waktu setiap saat kajian itu yang harusnya membuat kita yang dulunya kaku jadi lembut yang dulunya kemudian kasar jadinya lunak dan itulah yang harusnya kita miliki dalam semangat kita untuk mengikuti Rasulullah s.a.w. nabi itu dipuji oleh Allah bersama para sahabat dalam dua perkara yaitu adalah asyidda walal kufar ruhama ubainahum keras sama orang kafir tapi tidak semuanya orang kafir yang memuji Allah keras tapi yang kedua ruhama ubainahum rahmatnya rahmahnya itu kepada orang yang beriman jangan dibalik sama orang mu'min tidak rahmah gara-gara beda ustad gara-gara beda radio gara-gara beda kayasan tapi sama orang kafir gitu senyum sama orang yang menghina Al-Quran didoakan sama McGregor dikasih hidayah moga-moga tapi sama muslimnya malah kemudian tidak rahmat itu ada yang terbalik dan terbola dan semoga kita faham itu saya singkatkan gajian kita dan kita akannya sepakat sepakat ngaji kita merdeka dari segala permusuhan harusnya kita jadikan tempat ngajinya kita tempat yang nyaman tempat yang sejuk ramah kepada orang yang beriman tegas kepada orang kafir yang memusih Allah dan Rasulnya ini yang dapat saya sampaikan Alhamdulillah sudah jam 5.04 sudah mulai mendekati waktu mahrib dan waktu yang disediakan oleh panitia memang sudah melempaui batas dan saatnya kita berbicara mungkin tanya jawab supaya lebih hidup supaya insya Allah lebih baik yang tadi malam di Al-Furqan ada di sini atau tidak? ada yang tadi malam saya suruh bawa temennya ada atau tidak? ada oh ada satu temennya diajak? oh tidak bisa ya tidak apa-apa satu lagi ada? oh tidak datang yang satunya lagi tidak apa-apa akhir insya Allah berarti kita tanya jawab mulai sekarang fatahlah khil kalim jazakallah khair kepada Ustaz Umar Mita yang sudah memberikan materinya bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan dipersiapkan pertanyaannya bisa ditulis di secara kertas atau disampaikan secara langsung baik silahkan dipersiapkan sambil menunggu ini sudah ada pertanyaan yang masuk saya bacakan pertanyaan yang pertama Ustaz Assalamualaikum Ustaz saya pernah membaca hadis sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina sutra khomer dan alat musik pertanyaannya apakah hadis itu sohih yang kedua apakah alat musik tidak diperbolehkan yang ketiga pada zaman sekarang banyak musik islami bagaimana Ustaz menanggapi hal tersebut yang terakhir penanyaan yang keempat dalam surat Luqman ayat 6 apakah yang dimaksud dengan percakapan kosong itu nyanyian Jazakallah Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum pertanyaannya kelas berat ini hadisnya sahih dan saya termasuk yang meyakini tentang semua yang ada di dalam hadis ini tetapi kita harus belajar untuk menguraikan masalah yang disepakati keharamannya adalah semua alat musik yang menyebabkan kita lalai dengan lirik-liriknya yang menceritakan dosa dan mengajak kepada kemaksiatan itu jelas bahwasannya diharamkan ada titik-titik perbedaan yang disampaikan sebagian ulama dan itu memang ada dan itu memang ada saya akan sampaikan kitabnya yang menerangkan bahwasannya terjadi perbedaan dalam masalah itu walaupun saya tidak mengambil pendapat itu yaitu adalah ketika musik itu hanya sekedarnya tetapi sifatnya untuk mengingatkan kita kepada Allah sebagian ada yang mengatakan diperbolehkan walaupun saya tidak mengambil pendapat itu tapi saya tidak akan membatilkan kepada saudara-saudara saya yang mengambil jalan itu tapi kalau kemudian musiknya jelas nangdut rock rock'n'roll dan sifatnya dari syair-syairnya itu adalah bagaimana syair itu mengajak kepada kemaksiatan mengajak kepada sifat menjurus kepada perzinahan haram itu hukumnya dan itu tidak diperkenankan yang menasih menjadi perbedaan adalah alat musiknya ketika dipakai pada sesuatu yang sifatnya itu tidak ada di dalamnya sesuatu yang sifatnya mengajak kepada dosa sebagian bukan sebagian ada beberapa ulama yang memperbolehkan itu saya melihat itu bukan sebagai pendapat hitam dan putih saya tidak menganggap itu hitam putih lalu menganggap bahwasannya kalau ada seseorang yang masih memakai alat musik itu untuk kemudian mengiringi mungkin sesuatu yang sifatnya untuk kebaikan saya tidak langsung mengatakan dia berada pada ahlul batil dan tidak berada pada ahlu sunnah karena ahlu sunnah itu tidak hanya dengan satu dua kemudian kita keluarkan orang dalam masalah-masalah itu terutama dalam masalah-masalah yang sifatnya memang terjadi perdebatan cukup panjang diantara para ulama kalau antum tanya sama mana saya pakai alat musik tidak antum tidak usah memunturkan saya ini usad ini kok pakai tidak usah saya belajar menghormati beliau makanya kita belajar untuk dekat saya belajar untuk kemudian bersama para usad yang lain apakah kebersamaan saya dengan usad yang lain itu pasti semuanya sama tidak tetap ada satu dua tiga empat yang saya punya perbedaan dengan beliau beliau itu tapi perbedaan itu tidak pernah saya jadikan menjadi kendaraan yang nyaman bagi syaitan menjadi penumpang gelapnya untuk memunturkan hati saya dengan kepada beliau kenapa kita butuh kebersamaan hari ini untuk menghadapi musuh yang besar yaitu adalah orang-orang kafir yang tidak pernah berputus asa ingin memadamkan cahaya Allah di atas muka bumi ini faham yang saya sampaikan kalau antum tanya sama anak jenggot sunnah atau tidak sunnah sunnah dan saya tetap akan memelihara jenggot saya ada ustad tidak tidak ada masalah bagaimana kemudian kita rujuk dulu bagaimana pendapatnya beliau kalau ternyata pendapat beliau itu tidak sama dengan pendapat saya mungkin dalam masalah itu beliau tergelincir atau saya yang tergelincir saya tidak tahu tapi saya tetap menghormati selama tidak melakukan perkara-perkara pokok yang membatalkan keislaman maka kita tetap untuk saling berpegangan tangan dan itulah yang harus kita mengerti tolong bedakan antara memilih pendapat dengan bermuamalah itu beda antum kalau memilih pendapat antum pendapat yang menurut antum yakin tapi bukan pendapat itu menjadi landasan antum bermuamalah kalau antum bermuamalah sesuai dengan pendapat antum saja yang sesuai pendapat antum-antum bermuamalah yang tidak sesuai dengan pendapat antum-antum tidak bermuamalah runyam maka pasti musuhnya antum lebih banyak orang mu'min daripada orang kafir sampai di sini faham jadi itulah pendapat saya kalau ditanya surat Luqman ayat yang ke-6 waminan nasima yastirillah wal hadis liyudillah ang sabirillah iya sebagian dari perkataan itu Abdullah bin Masud mengatakan itu musik lagu itu menemukan kemunafikan tetapi pada perkara-perkara yang disepakati yaitu adalah ketika musik itu mengarahkan kepada persinahan ikhtilat dan semuanya dalam masalah yang tadi kita sampaikan ada titik-titik khilaf diantara sedikit para ulama yang menyampaikan itu Allah alhamdulillah pertanyaan selanjutnya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Ustaz tolong jelaskan apa itu adab dan bagaimana adab menuntut ilmu bukan hanya ilmu akhirat tetapi juga ilmu dunia apa itu sebagaimana ulama dahulu lebih lama belajar adab daripada belajar ilmu bagaimana cara kita untuk mengikuti akhlak itu seumur hidup akhir kalau antum ingin tahu definisi adab dan akhlak itu Imam Inuroja berkata definisi akhlak itu secara istilah ada tiga satu kaful adab cegah dirimu untuk tidak menyakiti dan mendolimi orang dua ikhtimalul adab sabar kalau didolimi orang yang ketiga badul adab gampanglah menolong orang yang ada di sekitar kita kalau kita memegang tiga ini maka kita sedang belajar mempraktekkan adab dan akhlak dalam kehidupan kita bagaimana ngajarin itu susah akhir seumur hidup tapi minimal dengan orang yang memiliki komitmen adab kita mendekat sama orang yang tidak memiliki adab menjauhlah kenapa antum hanya terluka hatinya dan tergoreh siwanya saya kalau mendapatkan ada seseorang kok sudah menghujat karena biasanya minggir tidak mau lagi saya kenapa saya hari ini diajak untuk memusuhi orang bisa jadi besok dia akan ngajak saya untuk memusuhi saya kalau ada seseorang sudah ngomong begini saya tinggalkan kenapa kalau orang lain tidak selamat dari lesan dia saya pun tidak akan selamat dari lesan dia ini maaf ya ada seorang ustad dulu saya pernah belajar di luar fakultas saya saat ini ngomong di kajian setelah selesai bercanda sama jamaahnya ngomong tentang seseorang saya bilang ustad antum pernah ketemu dia belum pernah ngomongin dalil antum belum pernah menyampaikan huja antum belum dan pernah memastikan jangan-jangan dia mungkin belum tahu dalilnya atau mungkin dia bodoh atau mungkin dia tidak tahu referensi yang antum pakai ketika antum menyesatkan dia walaupun itu bersanda saya tidak terima semua pertanyaan saya dijawab sama beliau tidak tidak pernah ketemu tidak pernah menyampaikan huja tidak pernah menyampaikan dalil tidak memastikan apakah dia itu mungkin salah atau mungkin dia bodoh coba parah kan kayak gitu akhirnya apa cukup sekali saja saya tidak mau datang lagi kenapa karena menyelamatkan ahlak itu sama pentingnya dengan menyelamatkan referensi ilmu antum punya ilmu antum kemudian tidak memiliki komitmen ahlak kepada orang yang beriman maka rusak akhir madu itu rusak dengan cukak ilmu kita rusak dengan komitmen akhlak yang buruk sampai jam berapa satu lagi satu lagi untuk yang Afwan untuk yang kertas mungkin tidak bisa dibacakan seluruhnya kita memberikan kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung silahkan bagi ada yang silahkan saya dipilih mana yang mau tanya foto paling depan lantung ngapain nanya tidak usah nanya saya masih ingat itu ketika di muslim united muslim united itu panas-panas kentang disebutnya sama beliau hot hot potato itu bahasa inggris paling aneh yang saya pernah dengarkan walau lagi salam warahmatullahi 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 saya ingin menjawab insyaallah nantem namanya siapa yudi yudi nomornya berapa 30 ya insyaallah sudah nikah sudah nikah lihat pancaran kebahagiaan di wajah pancarannya sama kayak saya kenapa sudah ya sudah bagaimana cara kita mengetahui itu hadis sahih itu hadis asal nantum itu harus belajar di fakultas hadis minimal 4 tahun itu itu pun nantum kalau diterima di fakultasnya harus hati-hati saya pernah kenal seorang ustad dia menyampaikan sebuah tesis tesisnya bagus hadis-hadis yang diriwetkan oleh imam tirmiti dan disoikan oleh tirmiti tetapi didaifkan oleh ulama lain bagus itu judulnya judulnya apa membangun sebuah kesadaran untuk selalu memperhatikan adab kita kepada para ulama hadis walaupun terjadi perbedaan yang cukup senit makanya kalau nantum menanya bagaimana saya bisa tahu susah nantum misalkan nantum bisa masak atau tidak misalkan berarti masak mie tidak bisa sebenarnya tidak layak dijadikan suami tidak bercanda kan sudah nikah cuma istri antum harus banyak bersabar maka tadi saya mau ngomong apa ya maka kalau antum pengen masak tiba-tiba antum disuruh masak sushi misalkan sushi bagged roll sushi salmon sushi salmon ataupun yang lainnya antum butuh waktu tidak untuk belajar satu bulan saja belum tentu antum berhasil masak salmon itu atau bagged roll nya kalau hanya masak sushi saja butuh sampai satu bulan dua bulan dan belum tentu cinta rasanya sama dengan orang Jepang ketika membuat sushi itu baru sushi kepala nasi yang dibalut dengan ikan lalu ditambah dengan cuka itu belajarnya mungkin sampai dua bulan tiga bulan tata buka itu bisa empat tahun apalagi belajar hadis makanya kalau kita tahu kita bukan dalam kapasitas itu tidak usah kita memposisikan diri kita seperti ulama besar apalagi modelnya kopas melihat youtube nya langsung buka google diketik keyword cari tambah itu kemudian tatatan kaki yang panjang setengah halaman yang dia kalau kemudian handphone hilang bingung dianganan tidak bisa jawab maka jangan semacam itu paham sudah satu saja duduk siapa lagi antum dia oh naik ya antum antum ya ya antum itu belakang satu satu aja jawab jawabannya satu jangan sampai pindah orang lain ya tuh kan yang pertama satu aja yang pertama amin ada satu yang mungkin belum sempurna tapi tidak menghilangkan kebaikan yang lebih besar daripada itu karena kalau mencari kesempurna tidak akan pernah sempurna antum kalau mendapati majid membludak dengan kajian tablik akbar siapapun bahkan sampai kelompok yang mengatakan itu ikhtilat sekalipun bisa gak dia ngontrol ketika habis kajian supaya tidak ikhtilat ketika di ruang parkir bisa gak ngatur kemudian parkirnya di sini tetap pasti terjadi ikhtilat tapi ikhtilatnya itu bukan disengaja dan bukan untuk dikondisikan tapi di luar batas kemampuan untuk mengkondisikan semacam itu karena banyak akhwat yang kadang-kadang belum sampai kepadanya ilmu tentang ikhtilat disuruh pisah bu mbak sini gak mau saya tidak mau jauh-jauh dari suami saya kok gitu kenapa karena suami saya sekalinya hilang itu tiga rindak orang kayak antun itu makanya kadang-kadang akhirnya akhwatnya susah dipisah kenapa ilmunya belum nyampe karena pasti tidak bisa memahami bahwasannya proses orang dalam berislam itu gak semuanya kayak antun hot potato tapi prosesnya orang itu ketika dia belajar itu prosesnya beda-beda ada yang tahunya islam itu pokoknya pakai jilbab gak ngerti itu ada ikhtilat gak ngerti ada apa-apa pokoknya islam pakai jilbab udah itu aja ada yang orang itu dalam berat islam sudah ngerti jilbab ngerti ikhtilat ngerti bagaimana hukuman salaman dan lain sebagainya ada yang semacam itu dan cara kita bicara dengan mereka itu pun beda-beda kan disesuaikan dengan background yang mereka ketahui antun kalau ngomong sama anak kecil antun ngomong besar berat berat enggak ngomong sama anak kecil ngomong apa surga di dalamnya ada permen ada mainan ada mobil balap nyambung enggak sama mereka nyambung tapi kalau sama anak kecil orang itu ngomong pernikahan itu barokah enggak paham mereka enggak ngerti pak dia ngomong apa enggak enggak paham dia enggak ada teman-teman kita yang pemahaman agamanya itu baru setingkat anak TK ada teman antum yang tingkat pemahaman agamanya setingkat SMA ada teman antum yang tingkat pemahamanya sudah kayak orang kuliah lah beda-beda lah mengkondisikan orang segitu banyaknya yang enggak bisa gampang didoakan jangan dicari kesalahan jangan menjadi orang yang selalu mencari kesalahan enggak ada selesainya itulah yang saya sebut kriwikan dati grojogan masalah kecil degede-gedein masalah besarnya malah lupa itulah yang om yang saya sebutkan om yang sibuk dengan asap tapi lupa dengan apinya paham enggak kalau itu enggak penciptan teh enggak paham saatnya saya balas dendam sama kemudian terasa dakwah karena selalu posting kopi dan kopi sudah cukup enggak ada sambungan emang tergandeng ada sambungannya satu lagi sama yang lain terakhir ya terakhir ya disitu aja cukup insyaallah om ke depan oke insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbicara empat mata dengan saya mau ada apa ada apa ada sesuatu yang kamu ingin berbicara dengan saya saya hari ini agak padat karena saya habis dari kajian disini langsung pulang tapi kalau antum nanti berkenan datang ke Bekasi atau pas saya datang lagi ke Jogja insyaallah tapi kalau untuk hari ini bukannya saya enggak mau saya senang bahkan kalau untuk mengajukan kelajian sampai isya pun bisa insyaallah cuma malam ini saya harus pulang ada istri ada anak dan lain sebagainya nanti kapan-kapan kita bicara empat mata dua telinga dua hidung dan kita akan bicara insyaallah untuk sementara belum bisa pastikan antum kalau pas datang ke Bekasi kalau pas saya longgar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol paham? sudah nikah atau belum? kenapa? apalagi saya ya sudah insyaallah antum namanya siapa? Bram Bram Bramono Bramantia nanti kalau antum misalkan datang ke Bekasi silahkan nanti kontak sama ikhwan teras da'wah supaya ngontak ikhwan yang dampingin saya nanti kalau bisa ketemu bisa ketemu insyaallah pertanyaan itu itu saja itu saja ya insyaallah semoga antum cepat menikah dan cepat punya anak amin saya kira cukup kajian kita sesudah lumayan keringatan semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji dan Allah memberikan petunjuk kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ritoi jatuh Allah terakhir mohon untuk memimpin doa untuk doa bersama dan ini ada satu sendari salah satu jamaah untuk minta mendoakan secara sama-sama ada seorang hamba yang meminta doa dari kita semuanya semoga kakaknya mendapatkan hidayah karena hari ini jauh dari kebenaran kita berdoa semoga kakak beliau diberikan hidayah oleh Allah hidayah keimanan dan hidayah kepada syurga amin insyaallah semoga Allah menerima setiap amal yang kita lakukan pada kesempatan hari ini dan semoga kita menjadi tolibul ilmi para pencari ilmu yang selalu berkomitmen untuk memperlihatkan Allah kita yang terbaik kepada mereka yang beriman dan kita tutup dengan doa kita tutup kajian kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati